Intro Hai Halo semuanya Baik lagi bareng aku April Gimana keadaan kamu? Hari kamu bagaimana? Hari ini apa yang kamu rasain? Are you happy? Lagi happy gak? Atau lagi banyak pikiran? Atau lagi kenapa? Lagi sedih? Lagi gak mood? Atau lagi kenapa? Lagi ada pikiran yang mengganggu hari kamu dan mood kamu ya? Atau emang hari ini lagi gak baik? Hei Kalau aku udah nemenin Berarti tandanya kamu lagi gak baik ya? Makanya dari itu Aku disini akan nemenin kamu Dalam keadaan Kamu sedang gak baik Dan semoga Dengan Adanya podcast temen tidur Bisa sedikit membantu kamu Menenangkan Kamu di malam hari Ketika waktu malam itu emang Lebih banyak dipakai untuk over thinking ya Ya udah gak heran sih Semakin lama Kehidupan itu semakin berat Semakin dewasa Banyak hal-hal yang Akan kita lewati Banyak rintangan Yang harus kita jalani seorang diri Dan juga Kayak ngerasa Semakin dewasa emang Apapun yang dijalani itu semakin berat Ya enggak? Sebenarnya sih ya Ada orang yang bilang Nikmatin aja Entah juga gak akan terasa berat kok Iya Memang Segala hal apapun yang berkaitan dengan kehidupan Cukup dinikmati aja Kamu rasain Kamu nikmati Dan kamu cukup menerima Ya memang untuk menerima juga gak semudah itu Apalagi dengan Banyaknya luka Banyaknya kekecewaan Dan Banyak hal-hal Yang dimana setiap hari itu Kamu merasakan seorang diri Rasa Dan perasaan gak enak Yang dimana Semua itu bikin diri kamu tuh Menjadi gak karuan Aku tau kok Di kehidupan dewasa ini Pasti kamu ngerasa capek banget ya Kenapa ya Terus menurut seperti ini Kenapa ya Lagi dan lagi Harus merasakan hal yang sama Kenapa dan kenapa Mungkin pertanyaan itu yang selalu berpusat pada pikiran kamu Dengan kalimat Kenapa Kenapa aku harus seperti ini terus Kenapa Tuhan gak memberikan aku bahagia Kenapa harus luka terus Jujur Capek ya capek Tapi mau gimana Namanya kita sebagai manusia ya Kita juga gak bisa berubat apa-apa Kita cukup menerima Menerima takdir yang udah Tuhan berikan Dan Membahas soal menerima Aku udah bahas di episode sebelumnya Tentang menerima Jadi kalian bisa Dengar di episode tersebut Nanti Akan aku taro di Link atas ya Dan untuk episode kali ini Ini termasuk episode spesial buat aku Kamu tau gak kenapa Dan apa yang bikin episode kali itu spesial Bukan dong ya Jadi yang spesial Aku cukup punya sesuatu yang spesial loh Jadi Di episode kali ini Kenapa aku bilang episode ini Menjadi Episode yang spesial Karena Tepat di episode kali ini Tepat juga Aku mendapatkan 30 ribu subscriber Aku makasih banyak Buat kalian semua Yang Dari awal Podcast teman tidur ini ada Dari awal banget Dari episode Pertama Sampai sekarang Udah menginjak episode yang Cukup jauh Aku sangat Amat berterima kasih Karena udah Mendukung aku sampai ada Di titik ini Udah selalu Men support Udah selalu suka Dan Udah selalu menunggu Updatean terbaru Dari podcast teman tidur Aku seneng banget Karena Jujur Ya sedikit cerita ya Jujur emang Aku gak nyangka Aku bisa ada di titik ini Aku gak nyangka karena Usaha Dan kerja keras Aku yang selama ini Aku udah Tuangkan Aku udah lakukan Dari awal Channel ini ada Itu aku Bisa ada di titik ini Sebelumnya aku mikir kayak Apa aku bisa ya Apa aku bisa Berdiri di atas kakimu sendiri Apa aku bisa Berjuang Dan membuktikan Bahwa Aku tuh bisa Bahwasannya Sebelum adanya podcast ini Sebelum adanya channel ini Ya Banyak hal-hal yang harus aku lewati Seorang diri Banyak kecewaan Banyak luka Dan dimana Aku sempat Ingin berhenti Buat Ya udah Aku gak akan Terjun lagi ke dunia Content creator Seperti ini Apalagi Untuk menjadi podcaster Ya mungkin Emang dari kalian Gak ada yang tau ya Ya mungkin Entah ini Sesuatu hal yang gak penting Tapi ya aku ingin Ngeshare aja ke kalian Kalau Kita itu bisa Kita bisa Berjuang Dan kita bisa Berhasil Dengan usaha Kita sendiri Dengan effort Kita sendiri Itu selagi kita yakin Mau berusaha Dan bersungguh-sungguh Kamu jangan selalu Mendefinisikan diri kamu Kalau Kamu tuh gak bisa Kamu gak bisa Jadi apa yang kamu mau Kamu gak bisa Mengejawab Plain kamu Dan kamu gak bisa Mengwujudkan Apa yang selama ini Kamu inginkan Apa yang selama ini Kamu harapkan Kamu putus asa Gitu aja Kamu tau gak Untuk ada Di titik atas Itu gak mudah Itu gak instan Kita harus melewati Hal-hal yang Di bawahnya terlebih dahulu Lika-likunya Seperti apa Tuhan menguji kamu Tuhan Memberikan kamu Kebahagiaan Setelah kamu Berhasil Meluati ujian-ujian Yang Tuhan berikan Aku juga dulu Sempat ngerasa bahwa Aku tuh apa sih Aku gak bisa Jadi seperti orang lain Bahkan Aku gak Nyangka Kalau Ternyata Apa yang aku pikirkan Dahulu Pikiran-pikiran buruk Pikiran-pikiran pendek Yang Dimana Itu aku berpikir Untuk diri aku sendiri Ternyata Tuhan itu Membalikannya Tuhan Mau juga sesuatu Yang Gak diduga-duga Jadi ya Pesan aku disini Kenapa Aku selalu ini Selalu memberikan support Untuk kalian Masukan Dorongan Dan semangat Karena Aku mau Kita tuh Berjuang Dan berusaha Sama-sama Semua gak ada Gak mungkin kok Semua mungkin Kalau emang Tuhan Mengizinkan kita Untuk Mencapai di titik itu Mengizinkan kita Untuk bahagia Semua bisa kok Kunci itu Berusaha Dan yakin Dan juga menerima Eh Kalau sih itu perlu Kadang kita Jadi manusia itu Lupa Gimana sih caranya Ikhlas Bener-bener ikhlas Menerima Ya walaupun aku tahu Kalau Untuk menerima Segala hal apapun Yang terjadi Dalam hidup ini Emang susah Tapi Dengan kita menerima Dan kita belajar Bersabar Dan juga Segala hal ujian Yang terjadi Dalam hidup kita Cukup dijadikan Pembelajaran aja Semua pasti ada Hikmahnya kok Di balik itu semua Tuhan gak akan Memberikan kita ujian Melebihi Batas kemampuan Diri kita sendiri So Di balik ujian itu Kelak nanti Aku untuk memberikan Kebahagiaan Setelahnya Jadi kamu gak boleh Menyerah Kamu gak boleh Menerasa kalau Hidup kamu tuh Kok seperti ini Terus ya Kamu gak boleh Terus-terusnya Membandingkan diri Kamu dengan orang lain Kehidupan kamu Dengan orang lain Orang lain Seperti ini Kamu seperti ini Kalian Semua berbeda Kita Semua berbeda Setiap manusia Sudah mempunyai Jalan ceritanya Tersendiri Jadi ya Kita sebagai manusia Cuma Ngikuti alurnya aja Kehidupan kita Ini akan berakhir Dimana Akan Banyak hal-hal Yang akan kita lewati Rintangan Yang akan kita hadapi Di kehidupan Dewasa ini Itu yang jadi Poin penting Buat aku Kenapa Aku setiap podcast Seneng banget Memotivasi kalian Ya karena Aku ngerasa Aku emang Belum cukup banyak Pengalaman hidup Tapi Aku disini Coba untuk Membuktikan Bahwasanya Seseorang Yang pintar Memberikan motivasi Bukan berarti Dia hanya ingin Memberikan semangat Untuk mendengarnya Tetapi Ia juga Mengajak Sama-sama Untuk bisa bangkit Untuk bisa semangat Bahwa Semua hal Yang dihadapi Itu bisa selesai Itu Segala luka Itu bisa sembuh Dan juga Segala pencapaian Itu bisa diraih Lagi kita mau berusaha Dan aku juga Makasih banyak banget Buat kalian Yang udah Support aku sampai Hari ini Semoga Dengan ada yang Podcast semen tidur Bisa selalu Memotivasi kalian Bisa menemani Dan menjadi teman Sembuh terbaik Ya Dan untuk di episode Kali ini Kenapa dari tadi Aku mau membahas Soal Pikiran Ya aku emang Gak tau Apa sih Yang kamu pikirkan Aku emang Gak tau Isi kepala kamu Setiap harinya Itu ramai Soal apa Pasti Setiap harinya Sering berdebat Dengan isi kepala sendiri Aku emang Gak tau Hal apa yang Kamu rasain Pikiran-pikiran Mengganggu apa Yang Selalu mengganggu Pikiran kamu Di malam hari Cuman Aku disini Cuma ingin menjadi Teman Dikala kamu Sedang merasa Sendirian Aku tau kok Di kehidupan Dewasa ini Emang Banyak Banget Hal-hal Yang kita pikirkan Jadi kayak Pikiran itu tuh Gak Gak ada Habisnya Dan Lagi-lagi Pikiran itu Tentang hal yang sama Malam ini Kamu kenapa Ada apa Apa yang kamu rasain Lagi banyak pikiran ya Lagi banyak hal-hal yang kamu pikirkan Seorang diri Keluarin sama-sama Yuk Iya emang Aku emang gak bisa Nemenin kamu cerita Aku emang gak tau Keadaan kamu Cuman Aku tau kok Berat banget emang Di kehidupan Dewasa ini Dimana Kita harus Menjalani semuanya Seorang diri Bangkit seorang diri Dan berusaha Berjuang untuk diri sendiri Berjuang buat diri sendiri Itu perlu loh Memberikan effort Yang besar Untuk diri sendiri Itu perlu Kamu gak perlu Overtingin setiap malam Kamu cukup Melakukan yang terbaik Kamu cukup Meyakinkan diri kamu sendiri Bahwasannya Segala pikiran-pikiran Yang dimana Kamu ngerasa Kamu gak bisa Itu kamu bisa Kamu yakin Kalau kamu tuh bisa Emang Setiap malam tuh emang Waktu yang paling Enak banget sih ya Buat Overthinking Banyak pikiran-pikiran Yang Sehari ini Kamu Rasakan Sooran diri Dan ketika malam tiba Semua pun Yaudah Pecah Pecah disini Dalam artian Ya mungkin Dari pikiran itu Ada yang bikin kamu Sedih Bikin kamu Nangis Emang ya Berdebat dengan isi kepala Sendiri itu Gak ada habisnya Kalian mikir Di usia saat ini Apa yang udah aku dapatkan Aku udah Membahagiakan orang sekitar Belum Bahkan Kalau ditanya Hal apa sih Yang bikin Aku bahagia Ya aku jawab Yang gak tau Karena aku ngerasa Di kehidupan aku Saat ini Aku Dan pikiran aku Yang dimana Kita berdua tuh Susah banget Untuk Menyelaraskannya Jadi kayak Berdebat terus Dan isi kepala sendiri Kehidupan semakin lama Semakin berat Kadang selalu minta Sama Tuhan Buat Tuhan Boleh gak Aku ingin tenang Sehari ini aja Terbebah dari segala hal Yang membuat aku lelah Terbebah dari pikiran-pikiran Yang memberatkan aku selalu mingih Dimana setiap malam Bukannya istirahat Tapi malah dipakai For thinking Dipakai untuk memikirkan Segala sesuatu hal Yang dimana Itu gak harus dipikirin Tapi ya Di kehidupan dewasa ini Segala hal apapun Pasti Selalu dipikirkan Ya Kadang Kalau dibilang Capek ya Capek Di kehidupan dewasa ini Tapi mau gimana Semua udah jalannya Seperti ini Kadang apa yang kita anggap Kita Bisa melewatinya Tapi Ya Rasa lelah itu Selalu aja Maha miri Kalau misal udah capek Yaudah Cuma bisa berdiam diri Di kamar Malam hari Ngelamun Mikirin sesuatu hal Yang dimana Itu berkaitan dengan kehidupan Masa depan Dan Kebahagiaan diri sendiri Jadi Jadi kayaknya ngerasa Kok capek banget ya Sampai kapan ya Akan terus seperti ini Pengen dia ngerasain bahagia Kenapa ya Hidup aku seperti ini terus Ya namanya overthinking Pasti ya Memikirkan hal-hal yang Kurang mengenakan Tapi ya Memangnya overthinking Kita juga kan Gak bisa menghindarinya Semakin kita coba Untuk menghindarinya Justru malah Eh overthinking itu Semakin jadi Overthinking itu Emang udah jadi kebiasaan ya Yang dilakukan Setiap malam Sebelum tidur Biasanya kamu Melakuin apa Kalau sebelum tidur Setelah lelah seharian Malam itu dipakai Untuk istriahat Tapi Ya namanya hidup Setiap malam tuh Susah banget rasanya istirahat Setiap mau istirahat Pasti pikiran udah kemana-mana Banyak banget Yang lagi dipikirkan Banyak banget Hal-hal yang Mengganggu pikiran aku selama ini Aku ngerasa kayak Di hidup aku yang saat ini Pencapaian apa yang udah aku dapatkan Kok Seperti ini terus Kenapa Orang-orang di usia aku Dia bisa mendapatkan Dia bisa berhasil Melebihi diriku Sedangkan diri aku sendiri aja Mesti seperti ini Di kehidupan dewasa ini Yang kita kejar itu Bukanlah Dunia aja Tapi umur kedua orang tua Ya gitu lah Kadang pengen banget ya namanya Ya Tuhan Tolong beri aku ketenangan Kelancaran Semuanya Karena Semua itu Aku lakukan untuk orang tua aku Dan untuk diriku sendiri Ya memang Orang tua aku Emang gak berharap Tapi aku yang mau punya Tahun jawab Untuk bisa Membahagiakan mereka Ya Kadang kau lagi capek Hmm Ngeliat kehidupan Diri sendiri Itu inget Sama orang tua ya Di usia yang saat ini Belum bisa Membahagiakan mereka Kadang timbul pertanyaan Kapan ya bisa Membahagiakan mereka Pengen Buat lihat mereka bahagia Ya walaupun aku tahu Tuhan pasti akan memberikan Aku kebahagiaan Yang dimana Aku juga bisa Membahagiakan Kedua orang tuaku Tapi ya Kalau kita Membahas Kedua orang tua Itu emang Gak ada abisnya ya Hehehe Pasti Buatnya tuh sedih Ngerasa Jadi anak Yang belum berhasil Aku dan pikiranku Saat ini Yaitu hanya berpusat Bagaimana caranya Aku bisa Bahagia Dan bisa Membahagiakan Orang-orang sekitar Terutama Kedua orang tuaku Capek banget Emang kalau setiap malam Harus banyak pikiran Segala hal Apapun dipikirin Tapi ya mau gimana Karena aku ngerasa Ya inilah Definisi Kehidupan dewasa Itu emang Emang gak ada Habisnya Semua dirasain Seorang diri Semua dijalani Hingga Ngerasa bahwa Semuanya Udah Capek Banget Tapi ya Kita harus terus Semangat Kita gak boleh Nyerah Gitu aja Karena kehidupan Ini belum Berakhir Dan yang saat ini Aku pikirkan Aku harus bisa Berjuang Untuk diriku sendiri Aku harus bisa Membahagiakan diriku sendiri Dan orang-orang Yang sekitar Perlahan-lahan Mulai menerima Bahwasanya Segala hal Apapun yang terjadi Dalam hidupku saat ini Itu gak lepas Dari Rencana yang Tuhan berikan Dan aku selalu percaya Bahwasanya Di balik semua Yang udah aku rasakan Saat ini Tuhan akan memberikan Aku kebahagiaan Walaupun emang Belum saat ini Tapi aku yakin Dan percaya Suatu saat nanti Tuhan akan Memberikan aku Bahagia Memang Untuk mencapai Di titik bahagia itu Kita memerlukan Effort yang lebih Keras lagi Kita akan berada Di Fase yang Sulit banget Dan Kita akan mengenal Dengan kalimat Hampir ingin menyerah Kalau udah kayak gitu kan Namanya manusia Kalau udah capek Udah ngerasa semuanya Hancur banget Udah rasa Pengen nyerah aja Tapi Bukan berarti Dengan kamu menyerah Itu bisa Memperbaiki semuanya Itu bisa Mempermudah semuanya Justru salah Dengan kamu Menganggap bahwa Kamu ingin menyerah Kamu menganggap Diri kamu itu Lemah Tuhan Akan Memberikan kamu Ujian yang banyak Kenapa aku bilang gitu Karena Mengganggu pikiran kamu Mengganggu pikiran kamu Perlahan-lahan Kamu hilangkan Kau buang Pikiran-pikiran buruk Yang mendefinisikan Bahwasannya Diri kamu itu Nggak sebaik Orang lain Kalau diri kamu itu Nggak bisa seperti Orang lain Dan diri kamu itu Terlalu buruk Kamu nggak boleh Menilai diri kamu Seperti itu Kamu cukup Jadikan diri kamu sendiri Jadikan Keberhasilan Dan kesuksesan Orang lain Menjadi motivasi Untuk diri kamu Bahwasannya Ketika kamu melihat Orang lain Bisa ada di atas kamu Bagaimana caranya Kamu juga harus bisa Kamu harus lebih Berjuang lagi Kamu harus Lebih semangat lagi Untuk memberikan Effort yang lebih Keras lagi Untuk diri kamu sendiri Berjuang untuk Diri sendiri itu perlu Karena Kalau bukan diri ini Yang mau berjuang Diri ini yang mau Menguatkan Siapa lagi Kita nggak selamanya Meminta Kekuatan Dan Mengandalkan Kebahagiaan itu Dari orang lain Karena Sejatinya Kita pun Diri sendiri Bisa menciptakan Kebahagiaan itu Justru Kebahagiaan yang Bener-bener Bahagia banget Itu Kebahagiaan Yang Dimana itu Berasal dari Diri sendiri Karena hasil Dan usaha Dari diri sendiri Itu Bahagianya Beda loh Gak ada yang Salah juga Kalau kita Mengharapkan Kebahagiaan Dari orang lain Gak apa-apa kok Cuman Jangan lupa Untuk membahagiakan Diri sendiri ya Kalau emang Hari ini lagi Banyak pikiran Dan Setiap malamnya Kamu ngerasa Bahwa Hidup kamu tuh Nggak Sebaik orang-orang Di luar sana Kamu susah Untuk Istirahat Cuma karena Kamu overthinking Banyak pikiran Mulai sekarang Kamu coba Untuk menghandle Diri kamu sendiri Kamu coba Untuk berdamai Dengan diri kamu sendiri Kamu coba Untuk melakukan Segala hal apapun Dan itu Terbaik Untuk diri kamu sendiri Kita Nggak akan pernah tahu Cerita apa Yang akan Tuhan berikan Di esok hari Di kemudian hari Ataupun Di masa depan nanti Kita Nggak akan pernah tahu Kita sebagai manusia Juga nggak bisa Menebak Karena Kita hanya bisa Menjalankan aja Apa yang Tuhan berikan Itulah yang kita jalankan Kamu cukup menerima Dan cukup Jadikan pembelajaran Pikiran-pikiran Buruk Yang selama ini Melekat pada Otak kamu Sehingga itu Yang bikin kamu tuh Setiap harinya Selalu berdebat Dengan isi kepala Kamu sendiri Perlahan-lahan Kamu coba Buat handle Perlahan-lahan Kamu coba Buat aturnya Karena nggak Selamanya Kamu harus Memiliki pikiran-pikiran itu Itu Akan menjadi Problem Dimana Kamu tuh Akan kesulitan Untuk istirahat Bahwasannya Diri kamu tuh Udah lelah Kamu nggak boleh Menilai buruk Tentang hidup Kamu sendiri Walaupun kamu capek Walaupun kamu ngerasa Kok Tuhan Gini banget ya Tuhan memberikan Kehidupan Buat kamu Berat banget Udah banyak ujian Tapi kamu juga Harus yakin Bahwa dibalik itu semua Tuhan tuh sayang Sama kamu Tuhan telah mempersiapkan Kebahagiaan Yang nantinya akan Ia berikan Ketika waktunya itu Udah tepat Iya walaupun emang Waktunya itu Lama Dan nggak sekarang Tapi jangan pernah Berhenti berusaha Jangan pernah berhenti Berjuang Karena Kebahagiaan itu Bisa kamu dapatkan Dari diri kamu sendiri Usaha Dan kerja Keras kamu sendiri Jadi kamu Jangan meremaskan Diri kamu sendiri Diri kamu tuh Bisa loh Mampu Aku juga Pernah ada kok Di fase Dimana itu Berat banget Untuk aku lalui Pikiran-pikiran itu Selalu muncul Di pikiran aku Sehingga Membuat aku Kesulitan Untuk istirahat Tapi Bukan berarti Dari pikiran itu Bikin kamu Kehilangan semangat Kamu harus Memikirkan Kesehatan fisik kamu Dan mental kamu Kamu harus istirahat Jangan karena Pikiran-pikiran itu Yang mengganggu Pikiran kamu Mengganggu juga Kesehatan fisik kamu Ya Semua ujian Seberat apapun Sesulit apapun Semua bisa Hilang Semua Akan kembali Dimana Kita bisa Merasakan Kebahagiaan Setelah Ujian Yang berat itu Jangan pernah Berhenti Berjuang Untuk diri sendiri Jangan pernah Berhenti Semangat ya Aku disini Akan selalu Nemenin kamu Jadi teman kamu Dikala Kamu membutuhkan Seorang teman Gak ada yang mau Dengerin Apa yang kamu rasain Aku emang gak ada Desainnya Dan aku cuma bisa Nemenin kamu Melalui suara Tapi aku tau Apa yang kamu rasain Jangan putus Semangat ya Jangan sedih Jangan menyerah Kalau kamu menyerah Semua gak Kamu menyelesaikan Jadi Cukup kamu hadapi Buktikan bahwasanya Kamu tuh udah cukup Dewasa Untuk Menghadapi Segala rintangan Yang terjadi Dalam hidup kamu Ya Aku disini Kok nemenin Dan Aku akan Sama menjanjikan Podcast-podcast Yang emang Itu Akan ngena Belengat ke hati Kamu Supaya Kamu bisa Merasakan Ketenangan Kamu bisa nyaman Dan aku Makasih banget ya Udah Disupport Sampai aku Bisa ada Di titik ini Dan juga Semoga Semoga Dengan ada Podcast Teman tidur Aku bisa Membantu Untuk Ya sedikit Meringankan Dan menenangkan Buat Kamu semua Yang mendengarkan Terima kasih Makasih banyak ya Aku seneng Banget Bisa ada Di Fase sekarang Itu juga Aku gak bisa Seperti ini Kalau bukan Karena kalian Makasih Aku terima kasih Banyak banget Dan Aku harap Kalian Kalian Mendengarkan Itu bisa Ambil Hikmah Dan pembelajaran Dari setiap Podcast Aku bawakan Bahwasannya Ya emang Kita ini Sesama manusia Emang Mempunyai Alur cerita Yang berbeda Semoga ya Aku bisa selalu Menjanjikan Konten yang menarik Untuk bisa Menemani Waktu malam Kalian Dan jangan Pernah Bosen ya Makasih Udah selalu Support Dan Makasih Juga Udah Menjadi Support System Terbaik Untuk aku Semangat Uploadnya Maaf ya Kadang Kalau misalnya Aku suka Agak lama Uploadnya Tapi ya Aku usahain Buat Lebih cepat Supaya aku Gak lama Ninggalin kalian Terima kasih Sudah mau Mendengarkan Terima kasih Sudah mendukung Aku sampai Sejauh ini Semoga Kalian Saya selalu Semoga Hari kalian Baik Dan juga Jangan lupa Baik ya Daaah See you Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati